Halo adik-adik, apa kabarnya? Semoga kalian masih tetap semangat untuk belajar Nah, kali ini kita akan membahas pertanyaan dari salah seorang teman kalian yang menanyakan bagaimana cara menentukan jumlah dan macam gamet jika gennya saling terpaut Nah, soalnya seperti ini genotifnya adalah A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, C kecil, D besar, D besar A dan D ini saling terpaut bagaimana cara mencari jumlah dan macam gametnya Nah, kita lihat ya adik-adik disini kan A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, C kecil, D besar, D besar Nah, kalau A dan D ini terpaut berarti harusnya kan A kecil, karena disini kan ada A kecil Nah, dia mau terpaut dengan yang mana? Dengan D ini tidak katanya kan, karena hanya A besar dan D besar Nah, menurut saya ada yang kurang dari soal ini Seharusnya nih, genotifnya adalah A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, C kecil, D besar, D kecil Jadi, kalau seperti ini kita akan bisa mengerjakan karena A dan D, A besar dan D besar ini yang terpaut Dan berarti A kecil dan D kecil ini juga akan saling terpaut ya adik-adik Ini otomatis Nah, kalau seperti ini Nanti A ini akan berpasangan dengan yang mana? Dia tidak bisa berpasangan dengan D karena yang terpaut adalah A besar Nah, sekarang kita coba saja mengerjakan jika genotifnya menjadi seperti ini ya Oke, kita lihat disini, kita tuliskan untuk A besar dulu Jadi, disini B besar, B kecil, C besar, ada C kecil Nah, disini hanya ada D Oke, karena tadi A terpaut dengan D Kemudian, jangan lupa untuk yang A kecilnya disini B besar, B kecil, C besar, ada C kecil Nah, ini D Oke, karena A kecil terpaut dengan D kecil Sekarang kita cari pengerjaannya Nah, macam gametnya berarti A besar, B besar, C besar, D besar Kemudian, nanti ini ke C kecil A besar, B besar, C kecil, D besar Selanjutnya, kita masuk ke yang ini ya Yang B kecil sekarang Jadi, kan B besar Nah, tetap A besar Kita ganti pennya aja A besar, B kecil, sini ya Kemudian, kembali ke atas C besar, tetap D besar Kemudian, A besar, B kecil, C kecil, D besar Nah, disini kita bisa melihat bahwa A besar selalu bertaut atau berangkai dengan D besar ya Nah, sekarang kita cari untuk yang A kecil Pada dasarnya kalian tinggal mengganti aja Hampir sama, tapi kita buktikan disini Oke A kecil, B besar, C besar, D kecil Kemudian, ini nih Ke C kecil A besar, B besar, C kecil, D kecil Ya Kemudian, kita ke yang B kecil Nah Kita ganti pen aja A kecil, B kecil Nah, ke C besar, D kecil Dan, yang terakhir A kecil, B kecil, C kecil ya C kecil, dan kembali ke D kecil Nah, disini Setiap A yang kecil, resesif Nah, akan berangkai dengan yang D kecil ya Nah, disini bisa saling berganti B besar, C besar B besar, C kecil B kecil, C besar Oke Jadi, disini ada Delapan macam gamet Delapan macam gamet Yang terbentuk Oke, tadi dengan catatan Genotifnya tadi A besar, A kecil B besar, B kecil C besar, C kecil D besar, D kecil ya Adik-adik Jadi, sekali lagi Kalau yang seperti ini Bukan tadi yang Dari soalnya tadi kan Yang ini ya A besar, A kecil B besar, B kecil C besar, C kecil D kecil, D kecil Nah, kalau yang seperti ini Ini susah untuk kita Mencari jawabannya ya Dan artian Tidak bisa dijawab Karena Kalau A Berangkai dengan D besar Saya ulang lagi A kecilnya nanti Berangkai dengan yang mana ya Sehingga Lebih tepatnya Soalnya seperti ini Dan kita bisa mencari Jawabannya Ada 8 macam gamet Yang terbentuk Dari genotif A besar, A kecil B besar, B kecil C besar, C kecil D besar, D kecil Dimana A dan D Ini bertaut ya Oke, itu saja Jawaban dari saya Kalau kalian masih bingung Atau kalian punya jawaban yang lain Silahkan kalian tuliskan Pada kolom komentar ya Adik-adik Kita bertemu pada materi selanjutnya Salam